Manchester United terdepan untuk datangkan back Sociedad. Robin Lenormand ingin didatangkan Manchester United di jendela transfer musim dingin 2024. Manchester United, dikabarkan memiliki peluang besar untuk datangkan back Real Sociedad. Robin Lenormand di jendela transfer musim dingin 2024. MU dikabarkan ungguli perburuan tersebut dari Arsenal dan West Ham United. Lini pertahanan yang menjadi salah satu sumber masalah bagi Manchester United di musim 2023 per 24 ini. Maka Eric Ten Hag tak mau tinggal diam dengan terus memperlihatkan usaha dalam menguatkan posisi tersebut. Kini, The Red Devils pun sedang melirik back Real Sociedad. Robin Lenormand yang dinilai bisa cocok masuk ke skema permainan dari Ten Hag. Terlebih, performa terus mengalami peningkatan bersama La Real. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, MU menjadi tim terdepan yang mampu datangkan back berpapsor Spanyol itu di Januari 2024 ketimbang tim pesaing lainnya di Liga Inggris seperti Arsenal dan West Ham United. Hal itu disebabkan karena, Setan Merah diklaim siap membayar klausul rilis dari Lenormand yang senilai 60 juta euro. Barcelona incar gelandang Tottenham gantikan Gaffi. Giovanni Lo Celso berpeluang bergabung dengan Barcelona dan meninggalkan Tottenham. Giovanni Lo Celso menjadi salah satu pemain yang dikaitkan dengan Barcelona pada bursa transfer 2024. Gaffi diperkirakan absen membela Barcelona hingga pertengahan 2024 akibat cedera ACL. Cedera ACL Gaffi membuat Barca mencari pemain baru pada Januari. FC Barcelona sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa Gaffi menderita cedera ACL. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu harus menjalani proses operasi. Secara umum, cedera ACL dapat membuat seorang pemain absen selama 6-9 bulan. Lentang waktu tersebut akan membuat Gaffi absen hingga akhir musim 2023 per 24 dengan Barca. Pemain berusia 19 tahun itu juga akan absen ketika timnas Spanyol mengikuti Piala Eropa 2024 yang akan diadakan di Jerman. Laporan dari Mundo Deportivo mengabarkan bahwa manajemen Barcelona akan mempertimbangkan peluang mendatangkan gelandang baru pada Januari tahun 2024. Giovanni Lo Celso, Tottenham Hotspur, menjadi salah satu pemain yang dipertimbangkan. Pemain asal Argentina itu memang sempat diincar Blaugrana pada bursa transfer musim panas 2023 lalu. Tetapi Lo Celso lebih memilih untuk berjuang mendapatkan waktu bermain di Tottenham. Sayangnya, ia tidak dapat memenuhi harapannya sejauh ini. Namun, laporan dari Evening Standard mendinginkan peluang bagi Barcelona untuk mendatangkan Lo Celso. Spurs saat ini disebut tidak memiliki niat untuk melepas Lo Celso, baik dengan status pinjaman maupun secara permanen. Terima kasih.